Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Pak Agus Pertanian Organi Patitan Seperti janji saya yang kemarin ini masih tetap di rumahnya Pak Joko Pernomong ya Pak Joko Pernomong Ini desanya masuk Masuk Kelurahan Balaiharjo Kelurahan Balaiharjo Kecamatan Patitan Kota Samping Pasar Minulyo Pasar Minulyo ya Nah kemarin pada kesempatan yang kemarin itu Sudah kita sampaikan mengenai ternak kambing Di dalam kota Nggak ngarit setiap hari Biasanya Pak Joko ngaritnya berapa? Wanda Mesti Pak Oh jarang ya jarang ngarit Kalau ingin cari keringat ngarit Oh hanya cari keringat saja Kalau ingin ngaritnya itu Nah kemarin kan kita janji akan Kita bedah satu per satu Khususnya di pakan ternak Ternaknya kambing Nah ini apa saja Nanti ini resepnya Pak Joko ini Karena memang betul Pak Joko Kalau kita peternak kita itu Yang termasuk paling pokok Yang paling penting itu adalah Kebutuhan pakan ternaknya Biasanya Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman Masih konvensional mereka Ngarit setiap hari Nah itu yang Biasanya peternak keternak kita itu Kalau untuk Meara kambing Sepuluh atau Dua puluh atau sampai lima puluh Sudah nggak tahan Nah nanti kalau Menggunakan ilmu dan pengalaman Untuk kali ini saya bersama Pak Joko ini Akan meraci Pakan ternak yang Terdiri dari Bahan-bahan kering Dari lipah pertanian Yang nanti akan di Fermentasi Pak Joko Terima kasih Untuk bahan-bahan Yang perlu kita Sementara yang saya pakai Yang biasa di Pertama Yang saya pakai Pertama ini Apa Pak Joko Janggel jagung Oh janggel jagung Janggel jagung Yang ditepung ya Ya janggel jagung Yang nomor satu Yang kedua Yang kedua Kangkung kering Oh kangkung kering Kangkung kering Yang dipotong-potong ya Oh kangkung kering Yang ketiga Yang ketiga Kulit kacang Oh kulit kacang ini Kulit kacang Kulit kacang tanah maksudnya Kulit kacang tanah Iya 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 Yang ditepung juga Terus yang terakhir Katul kasar Oh ini yang keempat ya nih Katul yang kasar Kenapa kasar Pak Joko Ya kita cari yang murah Oh yang murah Hanya yang murah Yang halus kan mahal Oh gitu ya Yang kelima Ampastahu Oh ampastahu Yang sudah diperes ya ini ya Namanya apa Pak Joko Kalau disini Namanya Ampastahu ya Pak Yang ampastahu ya Yang keenam Yang keenam Pakai garam Oh Atau garam Oh Ini garam Ini sudah saya campur garamnya Oh Maksudnya garamnya itu Untuk nyampuri Ini ya Ya Garam Saya nanti Larutannya air Dan tetes Serta probiotik Oh Nanti di Fermentasinya Dikasih probiotik Sama tetes Dan air Terus peralatan kerjanya Kita butuh ini Nah Takar apa-apa Haru Haru apa-apa Ya Terus Gembor Gembor Dan Cangkul Oh cangkul Majul Oke Nah ini tahap pertama Ini hanya diaduk aja ya Pak Joko Berarti ya Kita pakai manual Oh Mesin gak ada Pakai manual Pakai manual Nah ini kelima Bahan ini Tadi kayaknya jumlahnya Hampir sama ya Pak Joko Ini kalau di total Berapa kira-kira Kilogramnya 60 kilo Oh 60 kilo ya Hampir sama ini Komposisinya ya Jumlahnya 60 kilo 5 bahan ya Iya Gimana Pak Joko Oh ini proses Langsung di Ya Agak berdegu Pak ya Ya gak apa-apa Namanya Kerja kok Ini Jangkel Jangkel jagung Yang sudah Ditepung Oh hanya Mencampur ini ya Mencampur Pak Iya Oh iya ya Berarti nanti Kelima bahan ini Dicampur semua ya Pak Joko Kita ratakan ya Homogen Homogen ya Nanti kita skip dulu aja Yang penting ini Lima-limanya Nanti dicampur semua ya Nah ini Pak Joko Sedang Mencampur Kelima bahan Tadi ya Pak Joko ya Ternyata sebelum diaduk Biar Merata homogen Disap-sap ya Terus terserah lah Ini tadi yang dilakukan Pak Joko Yang pertama tadi Tepung Jangkel jagung Terus atasnya Kangkung kering ya Terus atasnya lagi tadi Tepung Kulit kacang Terus atasnya Ampas tahu Dan paling atas Katul kasar yang murah Gitu Setelah ini nanti Dicampur Merata Terakhir masih ada bahannya Mineral Pak Joko Mineral Makanan mineral ternak Dalam Satu Seratus kilogram bahan Sekitar satu kilo ya Nah ini Pak Joko Yang dilakukan apa Pak Joko Ini pengambilan Probiotik Probiotik yang sudah Dicampur sama Tetes Tetes Berapa banyak itu Kita ambil Satu timba Oh Mungkin diperkirakan Ini habis Dua timba Lebih kurang Oh Untuk 60 kilogram Ini ada dua timba Ini ya Oh Tadi sebelumnya Ini airnya Dikasih air garam ya Nah Dikasih garam Bikis Secukupnya Secukupnya Ya Sekitar dua Apa 150 gram Per anu itu Per Satu ember Tadi Nah ini Mal dan tetesnya Tadi Campurannya Satu tong itu Ini satu tong Ini saya pakai Tetesnya Satu botol Tetesnya Satu botol Satu setengah liter Satu setengah liter Terus air Terus air Airnya Satu liter Airnya Satu liter Itu Satu liter Itu Sudah Pakai Itu Probiotiknya Berapa Probiotiknya Saya pakai Mall Mall Satu liter Mall OMG Satu liter Dan Probiotik Lainnya Yang SOS Itu Ya SOC Berapa Itu Sekitar Kalau Sekedar Berapa 10 Tutup Berarti 100 CC Betulnya Kalau Bisa Pakai Mall OMG Tidak Perlu Pakai SOC Baru Digembor Digembor Kan Disiram Probiotik Yang Sudah Dicairkan Dengan Tetes Air Mall Yang Tadi Juga Probiotik Lainnya Dan Juga Garam Secukupnya Setelah Cairannya Tadi Digembor Kan Separuh Kira-kira Joko Dibalik Manual Ini Seperti Ini Seperti Baliknya Seperti Itu Seperti Seperti Mepe Pari Itu Ternyata Sudah Cukup Sudah Cukup Seperti Itu Peruh Itu Kalau Saya Ngak Ini Kalau Kita Genggam Kita Lepaskan Seperti Itu Tapi Nggak Ada Air Menetes Baru Diaduk Sampai Setengah Jam Lebih Nah ini Tahap Terakhir Kita Wadai Dalam Drum Ya Pak Joko Ya Dalam Durum Dalam Durum Fermentasi Kedap Udara Dan Padat Ya Nanti Sampai Dipadatkan Lah Nanti Kita Lihat Selanjutnya Terima Oke Setelah Penuh Tadi Pak Joko Naik Ketong Ya Dipadatkan Dipadatkan Seperti Proses Fermentasinya Oh Oh Ya Paham Berarti Udaranya Juga Biar Sedikit Kan ini Anaerob Intinya Kan itu Ya Ya Kayak Biasanya Harus Padat Ya Setelah Padat Benar Ini Penutupan Terakhir Ya Harus Benar Padat Ya Monggo Ditutup Nah Oh Wih Roso 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 G Butuh Roso Ini Harus Pakai Klem Karena Ini Fermentasi Harus Kuat Dan Kedap Udara Pak Joko Ya Wih Kelap Wih Waduh Masih Rosoh Ini Lalu Ini Yang Sudah Jadi Apa Pak Joko Penampakannya Sudah Jadi Oh Seperti Itu Ya Ini Sudah Dipakai Kurang lebih 15 Hari 15 Hari Dari Pembuatan Jadi Setelah Jadi Setelah Dari Setelah Dibuka Dari Setelah Dibuka Tapi Minimal Satu Minggu Ya Minimal Satu Minggu Lebih Lama Lebih Bagus Oh Ya Ini Sekali Makan Untuk Dewasa Itu Satu Setengah Ini Satu Setengah Ini Satu Kali Satu Kali Berarti Dua Kali Pagi Satu Setengah Sore Satu Setengah Itu Kalau Yang Dewasa Itu Dewasa Oh Ya Ya Cil Itu Yang Yang Remaja Cukup Satu Oh Ya Disesuaikan Intinya Seperti Itu Ya Kalau Terlalu Banyak Nanti Ya Mubazir Mubazir Ya Saya Kira Itu Untuk Kali Ini Proses Pembuatan Pembuatan Pakan Ternak Permentasi Alah Pak Joko Purnomo Sisa Sedikit Oh Masih Sisa Sedikit Ya Ini Belum Di Permentasi Coba Ya Wah Ya Oh Wah Padahal Pagi Sudah Dikasikan Tadi Ya Oh Ya Ya Ini Padahal Belum Di Permentasi Ya Berarti Memang Bener Bener Pak Joko Demikianlah Yang Bisa Kami Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Pak Joko Terima Kasih Ilmu Dan Pengalamannya Semoga Bermanfaat Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai